Oke, di DPR ada Demokrat dalam mengambil posisi seperti itu. Di luar pemerintahan maksud saya. Ada kemudian PAN, lalu ada PKS. Kan kemarin sebetulnya sempat ada kabar-kabar sebetulnya Demokrat mau ditarik juga ke gerbong koalisi. Nah ternyata kita saksikan sampai hari ini kenyataan itu tidak ada. Apakah sebetulnya memang Demokrat pernah mengusulkan Mas Agus misalnya untuk jadi masuk kabinet gitu? Sebenarnya kami ini mencoba untuk mengikuti etika politik dengan baik. Apalagi ketum kami Pak SB itu pernah menjadi presiden dua periode. Paham betul bahwa pembentukan kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih. Kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif tersebut yang dimiliki oleh presiden Jokowi. Tapi benar bahwa kami berupaya dengan kesadaran bahwa lebih baik jika kami bisa berkontribusi secara lebih aktual dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Mengapa lima tahun sebelum ini kami berada di luar pemerintahan? Dan 10 tahun sebelumnya kami menjadi komponen utama dalam pemerintahan nasional. Lokomotifnya lah ya? Lokomotifnya. Sehingga bisa membandingkan bahwa jika dalam pemerintahan tentunya akan lebih aktual dalam menjawab permasalahan masyarakat hari ini. Dan tentu kami setelah itu dengan kesadaran tersebut mencoba membangun komunikasi politik yang baik. Silatur Rahmi. Dengan presiden Jokowi sendiri, saya, Pak SBY tentunya juga melakukan komunikasi yang baik. Termasuk dengan pihak-pihak lain. Harapannya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa realitasnya hari ini Demokrat belum. Ataupun saat ini tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dan kami terima itu. Ini adalah sekali lagi politik yang apapun bisa terjadi. Dan kalau ada yang mengatakan, wah kecewa dong Demokrat, ya tergantung melihat cara pandang siapa begitu. Tapi sekali lagi kami terima dengan lapang dada. Karena kami yakin bahwa dimanapun kami berada dapat terus berkontribusi. Di pemerintahan, di eksekutif, ataupun di parlemen. Termasuk di level-level yang kami masih memiliki, kader-kader terbaik sebagai kepala daerah. Di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kalau diukur kadar kekecewaannya itu kira-kira sekarang sudah di bawah 50 lah ya. 50 persen. Apakah Mas Agus, apakah Demokrat kira-kira suara-suara di Demokrat bagaimana? Beragam, beragam tentu. Tapi umumnya kecewa ya? Kecewa tuh wajar dalam arti ada harapan kan sebetulnya kan? Harapan bergabung, begitu enggak. Ya kok nggak jadi sih? Begitu saja. Tapi setelah itu kembali kami jernihkan pikiran. Dan sekali lagi, eh tunggu dulu. Tujuan kita berpolitik apa? Apakah sekedar semata-mata untuk kekuasaan dalam pemerintahan? Atau peran, kontribusi, dan kepedulian kita untuk rakyat yang kita ayomi. Nah setelah semuanya akhirnya, ya yang kedua alasannya. Alasannya kita ingin berkiprah, ingin berkontribusi. Baik memiliki posisi dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi itu sikap final kami dalam arti, oke kita tidak harus kemudian merasa tidak bisa berbuat. Di luar pemerintahan ini, begitu. Kami ingin melihat secara jernih isu-isu kritis, isu-isu strategis. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama. Dan jika memang membutuhkan pandangan yang kritis, kami tentunya lagi-lagi. Yang penting dengan niat yang baik. Bukan hanya sekedar ingin menjatuhkan, mencari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Saya bersama teman-teman demokrat itu inginnya memberikan kontribusi. Apakah itu gagasan, bahkan solusi begitu. Tapi mudah-mudahan dalam perjalanan lima tahun ke depan ini, sambil kami juga akan terus membangun komunikasi yang baik. Oh, akan terus ya? Ya, akan terus membangun komunikasi yang baik dengan partai-partai manapun. Ingat bahwa pemilu sudah usai. Saatnya kita sama-sama bangun bangsa. Tentu punya peran masing-masing. Suara di internal demokrat kan pasti banyak yang berekspektasi dengan Mas Ahaye ini. Sebagai bintang barunya demokrat. Untuk muncul, paling tidak kan, memaintain ini sampai lima tahun ke depan. Harapan seperti itu ada atau tidak? Atau banyak? Ya, Alhamdulillah karena saya juga ingin menunjukkan berkeringat bersama mereka. Sejak selesai pilkada Jakarta, saya kalah di Jakarta. Tapi itu justru menjadi lecutan buat saya untuk lebih mengenal Indonesia. Segala kompleksitasnya dengan berbagai permasalahan. Dan tentunya lebih dekat lagi dengan kader-kader demokrat di seluruh tanah air. Saya ingin menunjukkan itu bukan hanya sebagai gimmick politik. Tetapi benar-benar ingin menyelami. Saya kemudian turun dan dengan kebersamaan di lapangan itulah sebetulnya terbangun rasa saling percaya dan saling melengkapi. Saya mengatakan Ahaye tidak ada apa-apanya tanpa Partai Demokrat. Tetapi juga serupa. Partai Demokrat mengharapkan hadirlah sosok Ahaye untuk bisa menyemangati mereka. Jadi artinya saling bertemu. Dan itu yang baik dan itu harus dibangun dari waktu ke waktu. Saya tetap berishtiar untuk bisa memiliki kedekatan dengan mereka semua, para kader demokrat. Tapi bukan hanya semata-mata untuk membesarkan Partai Demokrat. Tetapi lebih sebagai avenue, sebagai jalan untuk mendengarkan suara rakyat tadi. Karena pada akhirnya tujuan Partai Politik yang saya pahami adalah untuk menyerap aspirasi rakyat. Menjadi komunikator, menjadi penyambung lidah yang bisa kita suarakan di tataran yang lebih tinggi dan lebih luas lagi.